Wih, suasana sore di Wonosopo, luar biasa ya pemenangannya Kenapa Rik? Hah? Terak belok ke kanan Halo everybody, welcome back to my channel Apa kabar kalian semua Oke, di episode selanjutnya Masih di Dieng, cuma ini hari terakhir Dari Wonosopo, saatnya kita menuju pulang Kita prepare nih, baru siap-siap Sekarang jam 4, baru cabut dari penginapan Begitu pamit Eh bu, Assalamualaikum bu Oke, kita matasin dulu Jadi tempat ini yang kayak gue bilang kemarin ya, deket banget dari Tugu Dieng Tugu Dieng kan jadi ada dua, Tugu Dieng Banjar Negara sama Tugu Dieng Wonosopo itu jaraknya nggak jauh, kurang lebih 500 meter juga nggak kayaknya deh Nah, disini gue ambil penghinapannya tuh tengah-tengah Jadi dari jalan raya ini agak masuk paling berapa ya, 100 meter Itu langsung jalan raya ya Kanan Tugu, kiri Tugu Jadi kalau malam tuh buat nyari makan Gampang banget sih disini Dan juga ada Indomaret 24 jam kan Nah, disini juga Indomaret 24 jam tuh Pokoknya pusat kota banget ya Zona-zona biru Jadi kita mau cari apa-apa gampang kalau disini Dan penghinapannya juga tergolong murah yang gue infoin kemarin tuh Oke, sekarang gue pengen ke Indomaret dulu Mau beli belanjaan persiapan buat penuju pulang Jadi jalan pulang gue kali ini menuju ke Jakarta jalur bawang lagi nih Karena sebenernya sih pengen jalur selatan Tapi karena beberapa temen besok ada yang kerja nih kayak si Incek Terus juga kita ngejar waktu Ada barengan dari temen juga dari Pati Kudus pengen bareng ke Tanggerang Selatan Jadi dia dari Pati Kudus mau bareng nih ke Tanggerang Selatan Nanti ketemuannya kita di Batang gitu Oh gitu, gue bawa inomaret dulu Ntar gue lanjut lagi perjalanan Suasana sore di Wonosobo Luar biasa ya pemenangannya Jadi Alhamdulillah kita hari ini dikasih cerah Kemarin sempet mendung tapi ternyata gak hujan sih Alhamdulillah Dan sekarang kita arah pulang kelihatan sih lebih cerah daripada kemarin sih Mantap lah Ya iya dingin lagi dingin bu Kemarin nih, wah ini jam 5 lewat ya Kemarin itu kita lewat Jalur bawang masih siang ya Oh iya masih siang Sekarang lewatnya sore nih Tapi kemungkinan nanti bisa maghrib loh Masuk jalur bawang Di Kerakalan ya Ini aja udah jam Mau setengah 6 Jam 5 lewat Iya masih cerah Jawa sananya Kalau gue itu enak jauh kiri Ngapain? Bali, kalau Bali Oh Karena barangnya besar Kalau sana mah arahnya ini tau Apa namanya? Purwokerto Iya Oh bisa nampus batang? Iya Kokil sih nih Gw bagaimana kan ya Kokil sih ini Gw bagaimana kan ya Ini aja anjay bro belokan ya rapet ya sih barisan barisan rapet gak yoi ini ada pembensin deh bro ini pertama ini tapi, eh kanan bro, ya kelewatan kan bro ngapain dia? wah nyetik wih, gogel ya ini 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 kagak, gue gara-gara nengok dulu itu sahar untungnya ga masuk kali dulu ya kali udah lewat bu selamat menikmati pemukiman tertinggi di Pulau Jawa wah ini gue ngeri yang turun-turun panjang gini nih gue wah rm gue soalnya dua-duanya oke pas aja kali ya gitu hahaha wih ini sih kacau banget temen-temen ya wuuuh tuh kalau ke kiri bawahnya ngeri banget ini terjel banget ke bawah gue standarin dua sampai ngeri-ngeri sedap tadi padahal standar dua ga jauh kan kan kacau ya masanya saya dirty masuk ah di rumah jauh kan temen-temen student tinggal terima kasih eh gue bagus tuh oh ini spot yang bagus sebenarnya aman udah lah kita pulang udah 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 lo tau gak kenapa disini sebut jalur bawang bu jalur bawang soalnya bau bawang nggak lu lihat aja dari tadi tuh pohon bawang mulu wah ini tuh depan kita nih ini yang kemarin ya ini tempat kita video ini tuh gunung pral ternyata gue baru ngasih bentuk-bentuknya dapet farebo baru daripada buyar oh jalanannya begini nih tapi di jalur bawang jadi nggak rusak sih cuma coran yang udah hancur kena air nih karena lembab juga mungkin jadi batu pada nongol dan ini dingin banget lihat kaca spion gue tuh sampai begini terus kaca helm gue juga nggak bisa ditutup dulu lah jadi kita targetnya sebelum gelap udah harus lewatin tanjakan kerakalan oh ini sering remblong disini nih apa sampai disiapin tuh makanya ada ban-ban jadi sering banget emang kejadian remblong kayak gitu eh gue bareng apa gue gue takut rem goblong nggak ada yang ngeliat udah jalan-jalan teman-teman pelan-pelan cek ya kaca gue ngembut lagi bontar bersin dulu dah kemarin emang gue setting kering kemarin kemarin semalam udah gue mapping lagi dia gue mikirnya pake setelan yang lama loh ini nggak mau keringin gue pake setelan lama waktu makin nampot ini yang sebelumnya ya oke di beli ini dikit lagi kita memasuki jalur tanjakan kerakalan wah agak ekstrim nih kali ini udah iya makanya udah menjelang mau mau gelap nih ngeri-ngeri sedap juga makanya makanya kita harus keluar jalur ini sebelum gelap banget bo udah nggak bisa pake rem ya gong tuh dia aja keren kuat bonceng 3 lu bisa ngeram lu nah keren pokoknya titik jauh lu eh keraakalan nih mah eh pak eh pak ternyata masih panjang nih tuh gokil, terduh banget ternyata tuh gokil, terduh banget ternyata keren2 ternyata masih panjang ternyata masih panjang kita udah masuk ke hutan jalur bawang nih udah mulai gelap ya udah mulai gelap ya itu terlalu panjang emang udah makrut ya bro aduh 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 update pribadi ini udah mau masuk batang ternyata kayaknya habis hujan terus banget jalan basah banget dari tadi tapi masih untungnya lagi dari kemarin kita ketemui kayak gini doang nih bekas-bekas hujan ya bu kalau gini kena hujan ya Alhamdulillah lah nggak repot oke update udah masuk ke jalan raya apa nih batang nih aduh 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 jadi sekarang kita fokus reading aja semoga temen-temen bisa melihat jadi kita mau nyamperin si olis dulu dia yang dari pati kudus itu itu ketemuannya di depan eh fokus reading dulu kok eh kenceng kodok kenceng ah 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 dia kemana sih oke pribadi sekarang udah sampai di indomaret jalan batang kita ketemuan sama olis dari pati kudus sekarang kita mau ngopi dulu sebekalian makan tadi gue udah beli makan tuh di jalan sekarang ngopi disitu yuk apa kabar orang sekalis iya dari tadi nyampe? baru mas oh baru? oh oh gitu udah kita istirahat sini dulu ya, disini apa dimana? mau disini apa dimana? ha? eh mau makan kan? mau makan kan? mau makan kan? oke kita lanjut lagi perjalanan langsung kita gas target sampai cerbun sih jadi sekalian di si bensin sekarang kita 6.000 pasukan jadi total kita ada 6 motor motor aerox sama cp jadi makin seru nih barisannya panjang haha wah dia lanet wah static wahee lah bah malum oke hal maka selamat menikmati 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 kan tuh parahnya bikin apa namanya ada lambung bagian bawah tuh apa sih bikin sakit tuh kekocok di jalanan pamanukan parah tuh nah udah masuk sini udah mulai enak lagi nih gue udah ngebut dulu eh kagak bisa dibilangin gue udah suruh pelan ya tuh lambungnya kenapa itu kedepan di singkoh emang dari tadi yang depan